Intro Gintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi yang berminat mendalami pengetahuan uang kuno pada video ini diinformasikan bahwa terdapat satu jenis uang kuno Indonesia yang dinobatkan sebagai jenis terlangka tentunya harga tidak ada standarnya yang pasti ratusan juta rupiah per lembar dalam kondisi UNC saya sarankan tonton video ini sampai selesai supaya tahu penyebab kenapa uang kuno yang dimaksud sebagai jenis terlangka dan harganya sangat-sangat mahal sekali bahkan bila seseorang mempunyai uang berapapun banyaknya belum tentu bisa mendapatkannya uang yang dimaksud adalah pecahan 10 rupiah yang diterbitkan tahun 1957 disinyalir jumlah yang bisa ditemukan sampai saat ini hanya sekitar 20 lembar saja sebelum saya jelaskan alasannya kenapa uang kertas 10 rupiah tahun 1957 ini sangat langka dan hanya sekitar 20 lembar saja sebaiknya kita kenali dulu semua pecahan yang diterbitkan bersamaan dengan uang 10 rupiah tersebut bahwa seri tahun 1957 dikenal dengan nama seri hewan karena semua pecahan dengan desain utamanya binatang yaitu dari pecahan 5 rupiah sampai dengan 2.500 rupiah seri hewan ini diceta oleh perusahaan percetahan uang Thomas Delaro Company di Inggris perlu kita maklumi bahwa tahun 1957 perusahaan percetahan Indonesia belum mampu menghadirkan teknologi yang canggih pada waktu itu pecahan terkecil seri hewan tahun 1957 adalah 5 rupiah yang bergambar monyet yang sebenarnya orang hutan dan ditanda tangannya oleh Mr. Shafruddin Prawira Negara sebagai Kupenur Bank Indonesia dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1958 nah pecahan terkecil kedua inilah sebagai uang kertas terlangka Indonesia yaitu pecahan 10 rupiah tahun 1957 dengan desain utamanya seekor rusa tonton terus video ini kemudian nanti akan saya jelaskan alasan kenapa 10 rupiah tahun 1957 ini sangat langka sekali keberadaannya dilanjutkan pecahan berikutnya yaitu 25 rupiah tahun 1957 yang bergambar badang putih juga ditanda tangani Mr. Shafruddin Prawira Negara sebagai Kupenur Bank Indonesia kemudian pecahan 50 rupiah tahun 1957 bergambar buaya selanjutnya pecahan 100 rupiah tahun 1957 bergambar dupai berikutnya pecahan 500 rupiah bergambar macan serta 1000 rupiah bergambar gajah dua pecahan terakhir yaitu 500 rupiah macan dan 1000 gajah inilah yang pernah kena dampak atas kebijaksanaan yang dinamakan kebijaksanaan kunting Shafruddin hingga nilainya tinggal 10% dari nilai nominalnya bila ingin mengetahui sejarah kejadian kunting Shafruddin bisa dilihat di video lainnya silahkan cari di daftar video kintamani kemudian sebagai pecahan terbesarnya 2500 rupiah yang bergambar komodo pecahan 2500 rupiah tahun 1957 ini bukan hanya dicetak perusahaan Inggris Thomas Delaru tapi juga dicetak oleh perusahaan percetakan di Pakistan mengenai kenapa sampai pemerintah Indonesia memesan uang kertas 2500 rupiah tersebut hingga dicetak di Pakistan sampai saat ini saya belum mempunyai data lengkap latar belakang sejarahnya sebenarnya pecahan terbesarnya 5000 rupiah tapi tidak diedarkan sehingga berupa spesimen seperti tertera di sisi muka keberadaan 5000 rupiah ini termasuk langka terlihat bahwa semua pecahan dari 5 rupiah sampai dengan 1000 rupiah ditanda tangani oleh Mr. Shafruddin Prawiran Negara konon khusus untuk pecahan 10 rupiah tahun 1957 yang langka ini baru akan diedarkan dan ditarik kembali dan yang pernah saya dengar ceritanya baru dikeluarkan di hari pertama langsung ditarik dari peledaran tidak jadi diedarkan karena penandatangan sebagai gubernur pang Indonesia Mr. Shafruddin Prawiran Negara bergabung dengan gerakan PRLI pemerintah revolusioner Republik Indonesia yang pada waktu diduga menerbitkan uang sendiri sebagai uang PRLI itulah latar belakang sejarahnya hingga mengakibatkan pecahan 10 rupiah tahun 1957 ini menjadi uang kertas Indonesia terlangka dan disenyalir sejauh ini hanya ditemukan sekitar 20 lembar saja mengenai harganya yang kondisi UNC sudah mencapai ratusan juta rupiah per lembarnya dan informasi ini valid serta bisa dipertanggungjawabkan karena saya pelaku langsung yang sudah cukup lama mempelajari uang kuno bukan hanya uang kuno Indonesia tapi juga nedelan indis yaitu uang kuno zaman pendudukan Belanda baik uang kertas maupun koin sehingga informasi yang diberikan ini sekali lagi saya yakinkan adalah informasi yang benar dan valid karena faktor kelangkaannya maka tidak ada standar harganya yang pasti ratusan juta rupiah per lembarnya kadang dengan ketidaksengajaan bisa jadi suatu saat ada masyarakat yang menemukannya hal tersebut bisa kemungkinan besar terjadi seperti kejadian nyata beberapa tahun yang lalu seorang Eropa sedang iseng jalan-jalan di pasar loa dan membeli uang kertas Indonesia masa pendudukan Belanda dengan harga hanya 50 sen euro atau sekitar 8.500 rupiah lihat di layar ternyata uang tersebut termasuk langka apalagi dalam kondisi yang sangat bagus seperti yang di layar yang pasti si penjual tidak mengetahui bahwa uang kertas tersebut termasuk sangat langka kemudian setelah disimpan beberapa tahun uang tersebut yaitu seri gedung dititipkan di rumah lerang di Eropa alhasil terjual seharga 21.000 euro atau sekitar 446.250.000 rupiah kejadian nyata ini bisa juga suatu saat terjadi pada uang terlangka Indonesia 10 rupiah tahun 1957 siapa tahu salah satu di antara Anda yang mendapatkan keberuntungan seperti orang Eropa tersebut semoga semua informasi yang diberikan bisa bermanfaat selamat belajar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati